Intro Barang bukti sebanyak 226 Goni Balpres pakaian bekas yang dikumpulkan di lapangan parkir Direkturat Kriminal Khusus Polda, Sumatera Utara merupakan barang sitaan petugas kepolisian dari 4 lokasi yang berbeda. Selain pakaian bekas, Goni Balpres juga berisi tas bekas hingga kain bahan pakaian. Petugas Polda, Sumatera Utara mencita barang yang dilarang peredarannya pada penangkapan pertama yang dilakukan oleh petugas Direkturat Kriminal Khusus Polda, Sumatera Utara di Jalan Lintas, Sumatera, Simpang 4, dan di depan rumah makan di Kecamatan Air Batu, Asahan. Dari dua lokasi itu, polisi mencita 120 Goni Balpres. Penangkapan ketiga dilakukan petugas Polres Asahan di Jalan Lintas, Sumatera, Kisaran dengan barang bukti 46 Goni Balpres. Penangkapan keempat dilakukan petugas Polres Tanjung Balai di Jalan Arteri Sirantau, Datuk Bandar dengan barang bukti 60 Goni Balpres. Setelah dilakukan pemeriksaan, di dalam Goni berisi pakaian bekas, tas bekas, dan kain bahan baku pembuat pakaian. Selain mencita 226 Goni Balpres, polisi juga menangkap 7 sopir yang membawa barang yang dapat merugikan pedagang dalam negeri. Polisi juga mencita 9 mobil truk yang digunakan untuk mengangkut barang. Pakaian bekas yang berhasil disita diduga berasal dari Malaysia yang masuk melalui perairan Tanjung Balai dengan tujuan penyelundupan di Kota Medan. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Paul Paulus Waterpau, mengatakan dengan adanya undang-undang dan kemudian diterjemahkan dalam peraturan menteri, Balpres atau Monza tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Dan ditambah lagi, akibat penyelundupan ini, negara rugi miliaran rupiah akibat masuk dengan cara diam-diam atau ilegal tanpa bayar pajak. Dengan adanya undang-undang, kemudian diterjemahkan dalam peraturan-peraturan di bawahnya, termasuk peraturan menteri. Saya pikir ini kan ada hal yang mendasari ya. Mungkin pertimbangannya diantaranya itu. Karena namanya limbah, limbah itu kan kita nggak tahu. Di sana dipakai untuk apa dan bahannya seperti apa. Itu yang dikhawatirkan nanti membuat sebuah hal yang bisa mengganggu kesehatan bagi para penggunanya. Ya kan? Itu kan lawan sekali. Kira-kira begitu. Yang kedua ya, tadi dari sisi perpajakan, ini sangat merugikan keuangan negara. Karena mereka masuk dengan cara diam-diam menyelundup berbagai barang seperti ini. Yang harusnya dia punya kewajiban untuk menyelesaikan pajak untuk negara itu. Pajak itu ya untuk kita semua. Saya pikir dengan kesehatan undang-undang dan juga permen DAK ini sudah jelas untuk kita ya. Saya pikir itu ya. Penyitaan barang bukti yang dilakukan polisi berhasil menyelamatkan kerugian negara senilai 1 miliar lebih. Ketujuh tersangka akan diancam dengan pasal melanggar 102, 103, dan 104 Undang-Undang tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas. Karena dengan sengaja memiliki dan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest dan pemberitahuan pabean. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!